Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Apa kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman baik Saya juga baik Baik teman-teman Pagi ini Saya akan Bukan akan ya Saya hanya akan share sedikit Pengalaman saya Ketika menemuin PC yang tidak tampil Dimana PC tidak tampil itu penyelesaiannya Yang pertama Yang pertama salah satunya Tetapi sebelum terlanjut Alangkah baiknya Teman-teman yang belum share Teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe Like, comment, dan share Serta nyalakan tombol loncengnya Agar teman-teman dapat notifikasi Jika si teknisi Ada notifikasi video terbaru Notifikasi video terbaru Bagi yang sudah subscribe, like, dan komen Saya ucapkan terima kasih Mudah-mudahan riskinya di Mudah-mudahan riskinya dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amin Kayak orang profesional ya Jadi Jika ada PC yang tidak tampil Itu penyelesaiannya Yang pertama kita cek RAM RAM Jika RAM sudah kita ganti Sudah kita bersihkan Sudah kita ganti Tetap saja tidak tampil Kemudian kita beralih ke Prosesor Prosesor juga kita ganti Jika prosesor sudah diganti Tapi tetap tidak tampil juga Kita beralih ke Power supply Karena power supply yang Ngedrop atau yang Tidak sesuai tegangan outputnya Dia akan tidak menarik prosesor Jika RAM Prosesor Power supply Sudah type PC masih Belum tampil juga Perhatikan Di sini Loco Loco Mada buat itu ya Contohnya ini Contohnya Setelah kita perhatikan Di sini Ada yang gembung Alas berendung Nah Loco inilah Yang menyebabkan Dia tidak tampil Bahkan Karena Loco-Loco yang Belendung seperti ini Terkadang bisa menyebabkan PC tidak mau diinsal ulang Jadi seolah-olah Hardisknya yang rusak Jadi Untuk permasalahan PC tidak tampil Kita harus belendung jeli ya Jadi hari ini Saya akan Melengkapi tutorial Ini saya akan mengganti Loco ini Ini dengan ini Kita carikan Loco yang sama persis ya Tapi jika tidak ada Bisa kita carikan Terus sama Sebikian saja Video ini Video singkat ini ya Ini yang sekedar Berbagi Sedikit pengalaman saja Kurang dan lebihnya Mohon maaf Jika bermanfaat Silahkan tekan tombol like Comment Subscribe Dan share Jika ada pertanyaan Silahkan tinggalkan di komentar Kalau saya bisa jawab Akan langsung saya jawab Tapi kalau saya belum bisa jawab Akan saya jadikan PR Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih